Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku dimanapun berada Semoga banyak dengan semuanya dalam keadaan sehat Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba untuk berbagi Cara Berbagi Pengalaman Bagaimana sih Cara cetak Kartu atau sertifikat vaksinasi Nah bagi yang belum Mencedak Itu kita bisa membuat Akun Dan sekaligus nanti kita bisa mencedak sendiri Kartu vaksinasinya Yang pertama Kita buka Poster Ya Google Chrome Atau Mozilla Kemudian kita Klik Alamat Peduli Lindumi Website Nah seperti ini tampilannya Nah bagi yang Belum membuat akun Silahkan nanti membuat akun Dan apa yang perlu dipersiapkan Yang pertama adalah Nomor Handphone yang aktif Tentunya nomor handphone Yang Sudah pernah teraktifasi Pada saat pertama kali Melaksanakan vaksinasi Jadi bukan nomor handphone yang baru Nomor handphone yang sudah Kita daftarkan pada saat vaksinasi Kemudian Persiapkan juga KTP Kemudian kita klik ini Kalau Kalau data-datanya sudah siap Kalau data-datanya sudah siap Silahkan klik Alamat Peduli Lindumi .id Setelah itu akan tampil Alaman Beranda Utama seperti ini Kemudian klik login Menu login Atau register Nah Bagi yang belum membuat akun Silahkan membuat akun Klik Buat akun Peduli Lindumi Nah Ini kita masukkan Ya Nama lengkap Sesuai dengan KTP Ya Dan nomor ponsel Ya Ini nama lengkap Dan nomor ponsel Jadi sekali lagi Nomor ponsel yang didaftarkan Adalah nomor ponsel Yang pernah panjang dengan daftarkan Pertama kali pada saat Mengikuti vaksinasi Kalau nomor ponsel baru Dan belum pernah digunakan Untuk mendaftar sebagai Peserta vaksinasi Maka tidak bisa Setelah nama ditulis Sesuai KTP Kemudian nomor ponsel Nomor yang digunakan pada saat Pendaftaran vaksinasi pertama kali Kemudian klik buat akun Nanti panjang dengan akan memperoleh SMS Ya Akan memperoleh SMS Di nomor handphone Yang sudah terdaftar Di ada SMS dari Pedung COVID Nah disitu ada nomor OTP Ada 6 digit Kemudian masukkan Kemudian nanti Panjang dengan baru bisa Memperoleh akun Dan bisa mencetak Kartu Vaksinasinya Seperti saya Sudah membuat akun Ya Sehingga tinggal Login saja Login sekarang Jadi yang belum tadi Yang belum punya akun Buat akun Yang sudah Tinggal login Sekarang Nah Ini kita masukkan Nomor ponsel kita Nah Kalau sudah dimasukkan Nomor ponsel Kemudian klik login Sekarang Nah Pada saat kita klik login Sekarang Maka segera lihat SMS Yang ada di nomor HP Yang sudah aktif Kemudian masukkan Nomor OTP Masukkan nomor OTP Kemudian tunggu verifikasi Maka kita sudah Masuk sebagai Peserta Yang sudah mempunyai Akun di Laman Pedung Nah ini sudah nama saya Kita Bisa lihat Profilnya Nah Ini profil saya Kalau ada yang kurang benar Silahkan Dibetulkan Ya Nah untuk cetak Kartu vaksin Kita bisa klik Sertifikat vaksin Nah Kemudian kita Klik Nah ini Kartu vaksinnya Kartu vaksin Ini vaksin pertama Vaksin kedua Kita klik Untuk cetak Nah Ini vaksin pertama Kemudian kita klik Untuk sertifikat Nah Ya Lanjutkan Kemudian kita Ke Kartu vaksin Kedua Klik Vaksin Kartu vaksin Atau sertifikat Kedua Untuk sertifikat Ya Lanjutkan Nah begitu Caranya Untuk cetak Kartu vaksin Sendiri Tentunya Setelah Panjirkan semuanya Membuat akun Dilaman Peduli Lindungi Jadi yang pertama Yang dipersiapkan KTP Kemudian Nomor handphone Yang aktif Yang Sudah Digunakan Pada waktu Pendaftaran Pertama kali Vaksin Kemudian ada Ini Menu Riwayat Tiket Vaksin Nah Disini Kita sudah Juga bisa Melihat Data Vaksinasi Kita Vaksin pertama Vaksin kedua Ada di Bukis Masmana Nah Ini Kalau cetak Tadi ini Ya Cetak Vaksin Tinggal Cetak Biasanya Kalau pertama Kali Memuka Menu Ini Ya Kalau Pertama Kali Memuka Menu Ini Ini Akan Kekunci Seperti Ini Kemudian Kita Klik Nah Itu Biasanya Minta Ini Masukkan Nama Dan Nick Kemudian Centang Ini Kemudian Periksa Setelah Itu Kebuka Baru Kita Bisa Mencedak Sertifikat Vaksin Saya Kira Itu Tutorial Yang Terkait Dengan Bagaimana Kita Membuat Akun Dan Cetak Sertifikat Hasil Vaksinasi Kita Sendiri Di Akun Kita Sendiri Di Laman Pedung Saya Kira Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima